Adipati Dolken dan Kanti Tahril dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan. Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan selebriti, Adipati Dolken dan Kanti Tahril. Adipati Dolken dan Kanti Tahril dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin perempuan. Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022, pukul 8.12 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut dibagikan Adipati Dolken melalui unggahan akun Instagram pribadinya, at Adipati. Buah cinta Adipati Dolken dan Kanti Tahril tersebut diberi nama Naeswari Istika Diyah Kusmaji. Alhamdulillah telah lahir anak kami, Naeswari Istika Diyah Kusmaji, anak perempuan. Hari Kamis, 8 Desember 2022 jam 8.12 waktu Indonesia Barat, tulis Adipati. Kini Adipati sudah mengumumkan kelahiran sang buah hati, juga Adipati dan Kanti sudah memperlihatkan wajah putrinya. Sementara itu pada unggahan Instagram adjantitahril, Kanti juga mengunggah potret dirinya. Kanti tampak memamerkan potret selfie-nya yang masih berbaring di kasur rumah sakit. Adipati Dolken dan Kanti Tahril dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin perempuan. Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022, pukul 8.12 waktu Indonesia Barat. Wanita 28 tahun itu tampak mengenakan baju rumah sakit dan berpose tersenyum ke arah kamera. Alih-alih mencurahkan perasaannya pasca melahirkan, Kanti hanya memberikan keterangan singkat. Mantap ya, gengs, tulis Kanti. Sebelumnya, Adipati sempat meminta doa jelang kelahiran sang anak. Hari prediksi lahir, HPL, yaitu Desember nanti. Jadi dikit lagi dan enggak berasa, kata Adipati ketika ditemui di 21 Episentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 15 November tahun 2022, malam. Pria berusia 31 tahun itu membocorkan jenis kelamin calon anaknya adalah perempuan. Namun, ia masih belum yakin karena belum lahir ke dunia. Udah ketahuan jenis kelamin, hasil USG sih perempuan. Cuma gak tahu ya seperti apa, tunggu aja nanti takutnya berubah, ucap Adipati. Sebulan menjelang kelahiran anak pertama, lelaki yang akrab di sapa dodot itu begitu menantikannya. Sebab, ini adalah anak pertama dalam hidupnya. Jelang lahiran gua deg-degan dan excited, dua-duanya lah. Doain supaya lancar persalinannya, semoga istri dan bayinya sehat, ungkap Adipati. Dalam mempersiapkan diri menjadi seorang ayah, Adipati Dolken tak ada usaha khusus. Ia mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan dari rumah sakit hingga orang tuanya. Gua gak mau diada-adain, gua mengikuti beberapa proses dan gak kebayang akan seperti apa. Gua gak mau memframing jadi bapak seperti apa, natural aja tutup Adipati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!